Jadi selama pandemi ini semua job-job di-cancel, saya ini dari seni, mulai dari pandemi itu, itu udah mulai terasa banget gitu, jadi selama pandemi ini ya semua nol, sejak pandemi inilah sampai sekarang nih belum ada pemasukan panggilan-panggilan itu bakal semuanya. Sebetulnya saya kan pekerja driver kan, padanya driver online, ya itu semenjak tahun kemarin memang benar-benar udah gak ada pemasukan sama sekali, jadi untuk sementara ini ya itu, tinggal ada yang ngajak-ngajak aja, jadi kayak supir peril yang aja, ada yang manggil, tapi kan gak sering gitu loh, cuma ya waktu-waktu tertentu aja, jadi kebanyakan dirumah aja begini, Ini aja udah mau tiga minggu gak ada yang telpon-telpon, kecuali kebetulan anaknya yang manggil, gitu-begitu. Deman sih lah, udah satu tahun lebih ya kita bergimungin aja gitu, untuk anak-anak juga pasien. Ada amper sebulan lah gak kerja, cuma di belakang ini doain aja nih, supaya gak, maksudnya kan pengurangan kan, supaya pengurangan, ya bersyukur ya gak kenalah pengurangannya gitu. Kita yang insan seni ya, dari sekian kita satu bulan, satu bulan boleh dikatakan, satu minggu sekali kita bisa ngisi, atau gak paling sedikit itu dua, kita ngisi dua job gitu kan, sekarang bahkan sama sekali gak ada. Dari mulai pandemi sampai sekarang udah berapa tahun setahunnya, itu cuma ada dua atau tiga job. Biasanya kan pendapatannya cukup gitu kan, ini yang bener-bener yang aku juga turun tangan, jadi ya sedih juga sih, jadi ya udah aku coba kerja lain gitu ya, jadi bantu suami gitu, walaupun memang cuci gosok gitu ya, ya udahlah, mau gak mau gitu kan, ya udah biasanya kan aku ngurus anak aja gitu di rumah gitu, Cukup suami kan yang kerja gitu ya, ya udah, udah keadaannya begini ya, mau gunanya bersyukur aja lah kita sehat gitu ya. Kami perwakilan dari Institusi Pendidikan Wajib Angkor, Badan Kondenasi Nasional, DPD Jawa Barat, mengucapkan terima kasih kepada jajaran, perwakilan, Tangan Bukan Apa, yang selalu bersinergi dengan GMDM Jabar, untuk berkarya dalam kegiatan, perbagian makanan siap santaf untuk masyarakat kita yang sedang melakukan isoman, khususnya di wilayah Jawa Barat, Wabil Khusus, Kecamatan Sibitung. Sekali lagi, ini sangat bermanfaat, sangat membantu untuk keluarga atau warga kita yang melakukan isoman, kegiatan ini adalah wujud perhatian kita untuk merasa terpanggil, membantu keluarga-keluarga atau masyarakat yang melakukan isoman. Setiap bantuan yang kita berikan tidak akan ada yang sia-sia, karena setiap kepedulian kita seringkali menjadi harapan mereka. Total bantuan yang telah diselurkan sampai di minggu ke-76 ini sebanyak 4.472 bantuan APD yang diselurkan ke Rumah Sakit dan Puskesmas, 38.904 bantuan makanan nasi siap saji, 54.140 bantuan paket sembako, dan 3.415 bantuan dana tunai. Setiap bantuan ini telah diselurkan kelebih dari 192 titik lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bagi bapak ibu saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening, BCA, BNI, BRI, Mandiri, Paypal, dan juga QR Code Pembayaran Elektronik lainnya, atas nama yayasan tangan pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Terima kasih buat setiap kebaikan hati Anda yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan yayasan tangan pengharapan. Helping people live a better life.